Kali ini saya akan menunjukkan ukuran dari lampu pada speedometer Suzuki Katana Nah di speedometer atau di indikator dashboard Suzuki Katana ini menggunakan dua jenis lampu Lampu bolam, jenisnya adalah lampu tancap Yang satu itu adalah yang T10 T10 itu untuk menerangi yang indikator yang ini, yang gede-gede Indikator kecepatan, kemudian temperatur, bensin, dan RPM Itu menggunakan yang T10 Sedangkan yang bagian yang indikator yang di bawah Misalkan hand drain, kemudian kondisi AK, dan sebagainya Temperatur Tekanan oli ya, sorry Tekanan oli itu menggunakan ukuran T5 Ini yang saya tunjukkan ukurannya dengan penggaris Jadi yang bolam tancap T10 itu seperti ini Jadi lebarnya itu sekitar Berapa ya? Setengah senti lebih ya Kurang dari 1 senti Kurang, sekitar 0,8 mili sekitar Ini yang T10 Ini untuk menerangi 1, 2, 3, 4 Sedangkan yang bagian indikator yang di bawah itu menggunakan T5 T5 itu lebih kecil lagi Lebarnya berapa ini ya? Nggak sampai setengah mili ya Setengah senti, sorry Nggak sampai setengah senti Ini yang T5 Kalau yang T10 itu kurang dari 1 senti Ini T10 Kurang dari 1 senti T5 kurang dari setengah senti Nah yang T10 itu biasanya dipakai juga di Lampu sein Kalau nggak salah Lampu sein yang depan yang di samping Kayaknya menggunakan seperti ini Kalau nggak salah ya Di sepeda motor juga banyak yang pakai ini T10 Nah kita buktikan ukurannya bener atau nggak Nah ini kebetulan sudah mati ya Ini hanya lampunya hanya hidup Hanya hidup 1 Sedangkan Lampu yang dipakai itu jumlahnya ada Yang T10 itu 1, 2, 3, 4 Ada 4 ya 2, 2, 3 Ini saya beli Saya beli 5 Satunya itu Ini mereknya yang Pilip Itu 8.000-an Satu Ada Mungkin ada yang lebih murah lagi ya Teman-teman Yang kecil Yang T5 ini juga 8.000-an Kurang lebih Ini mungkin ada yang Lebih murah lagi Ini mereknya Pilip Kebetulan Ini yang T10 Yang ini yang T5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini hanya hidup Hidup Satu saja Yang ini Mati satu ya Untuk endrem Cara bukanya gampang Tinggal diputar Kemudian dicabut Jadi Menghubungkan Ini Botnya Papan elektrik Apa namanya PCB-nya itu Nanti menghubungkan Ini Sebelah kanan dan kiri Nanti dapat Minus dan plus Baterai Jadi nyala Masukannya juga gampang Paskan saja Tonjolannya Kemudian diputar Ini kalau mau Pengen lihat jalurnya Tinggal lihat ini Di PCB-nya Ini berarti Untuk menghidupkan Lampu ini Yang handrem itu Kita kasih supply Dari baterai Dari yang ini Ini kan Ini Dari sini Dengan Ini Ini kan Itu 2, 3 Itu kan Negatifnya sama Ini Enggak tahu negatif atau positif Yang jelas ini Jadi satu Untuk menghidupkan Yang handrem ini Itu Ini Ini Kutut Ini Suket yang ini Dengan yang ini Itu dapat Positif dan negatif Baterai nanti nyala Ini dan ini Contoh yang ini Jadi yang lainnya Tinggal diurutkan Seperti itu Kita akan coba pastikan Benar enggak Ini T T T10 T10 Kan saya cek Apakah hidup atau enggak Lampu ini Saya menggunakan Baterai sepeda motor 2 plus volt Tinggal ini aja Nah mati Sudah mati Saya ganti Yang ini Yang baru Tinggal Caput Nah yang bekasnya Sudah Hitam ya Yang baru Jadi terminalnya itu Ada kawatnya Hati-hati ya Kalau masang Jangan sampai Patah ini Kawatnya ini Kita ditekuk Kawatnya ditekuk Kalau kita coba Nyalah Teruskan penjelanya Putar Ini juga mati Sudah hitam seperti ini Teruskan penjelanya Teruskan penjelanya Hidup ya Cuma Ganti Sekalian lah Daripada Mati Nanti Sudah mati Sudah mati Sudah mati Ini untuk yang Lampu penerangan Indikator yang atas Yang ini Itu 2, 3, 4 Nah yang sekarang Yang T5 Itu yang Untuk yang bawah Ini hanya Mati satu aja Sebenarnya Untuk yang Handrim ini Tetapi Sudah saya Sudah saya Apa Saya lukir Satu kart Dengan yang Indikator yang ini Nah untuk Mengetahui Indikator apa aja Ini Kita tinggal Sorotkan Dengan center Yang mati Sudah hitam Memang Besok Sini Kita bisa Lihat Untuk yang paling Ini Paling kanan ini Untuk endrem Selanjutnya Untuk indikator Kesehatan baterai Tegangan baterai Untuk tekanan Oli Untuk indikator Sine kanan Sine kiri Untuk dim Baterainya Kurang ini Untuk dim Nggak tahu Yang untuk apa ini Ini untuk 4WD Tapi kan Nggak dipakai Yang 4WD nya Jadi yang Posisi yang 4WD Itu saya pindah Di handrim nya Jadi ini Buat cadangan Yang mati Ini saya ganti Sekalian Aja Ini mati Saya ganti Yang baru T5 Cik dulu Dengan Masang kawatnya Jangan sampai Patah Cebut Kita tansepkan Yang lain Beda ternyata Yang asli Bawanya Ini Yang Filip Dikecil Masih hidup Semua Ya masuk akal Yang rusak Yang handrim Karena dia Nyalanya itu Paling lama Dibanding dengan Yang lain Yang asli Yang asli Yang asli soli Yang asli Yang asli selamat menikmati selamat menikmati kita coba buktikan yang ini kasih tetapnya kelihatan kita nyalakan yang hand frame ini yang dapat supply itu adalah yang sebelah sini ini dengan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati